Hai Hei gue dan semuanya dan selamat datang lagi di channel gue ya di video kali ini gue mau ngasih kalian tutorial cara bikin alat buat ngedusel ya atau alat buat ngehalusin sketsa daripada kalian beli paper stamp yang mahal mending kita bikin sendiri oke ya jadi pertama kita siapkan dulu kertas ukuran kurang lebih A5 dan kemudian kita lipat membentuk seperti ini ujungnya sini kurang lebih berapa ini 3 cm lah setelah itu kita potong sininya nah membentuk seperti ini kemudian kita potong lagi dikit agak miring sini dan selanjutnya kita gulung dari ujung sini sebelum digulung lebih baik kita lunakkan dulu kertasnya melunakannya bisa kita gosok-gosok begini supaya bisa melengkung dan lebih gampang dicetak setelah ini kita gulung seperti ini ngulungnya nggak lurus kesini tapi agak miring kesini kayak gini nah dan untuk kertas yang dipakai paling bagus menurut saya kertas yang biasa dipakai buat sketchbook itu ya karena karena teksturnya bagus dan buat gosok juga nanti bisa bagus hasilnya nah jadi ini kita gulung miring dikit-dikit jangan sampai rata nah jika kita kecepatan gulungnya kesini nanti jadinya akan kecil nah kalau kita pelan-pelan nanti bisa besar dan ini sesuai selera kita masing-masing butuh yang besar apa yang kecil nah setelah seperti ini kita ambil selatip kita selatip bagian sininya kemudian kita potong biar gak kepanjangan nah setelah ini kalau bisa di dalam lubang ini kita kasih lem karena kalau enggak dikasih lem nanti yang ujung ini bisa masuk ke dalam jadi nanti susah buat ngedusa nah sudah jadi dan sekarang akan kita coba buat ngehalusin sketsa dan disini juga kita akan bandingkan hasilnya dengan paper stang yang kita beli di toko ya sekarang kita coba buat arsiran dan nanti kita halusin selamat menikmati ya jadi pertama kita coba dulu pakai paper stang pabrikan ini saya pakai merek meris ya hasilnya seperti ini dan sekarang kita coba yang kita bikin tadi dan hasilnya ini juga tergantung dari kertas yang kita pakai kalau kertasnya makin lembut maka hasilnya juga akan makin halus jika kertasnya agak kertasnya agak keras maka hasilnya juga akan lebih kaku ya sekarang akan kita coba pada gambar ya ini ada gambar beberapa waktu lalu yang sempat saya bikin timelapse nya kita coba halusin lagi selamat menikmati ya hasilnya memuaskan ya daripada kalian beli di toko 20 ribu ke atas mending kalian bikin sendiri dan ukurannya juga terserah kalian bahannya juga terserah kalian sesuai hasil yang diinginkan dan sekian video dari saya selamat menikmati selamat menikmati